Gelar Pasukan Satgas Operasi TNI Wilayah Sorong di Koarmada 3 Gubernur Akademi Akatan Laut terima kunjungan kerja dan lantama 5 Penglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Legend TNI Agus Rohman memimpin apel gelar pasukan Satuan Tugas Operasi TNI Wilayah Sorong yang dihadiri Pangku Armada 3 Lakseda TNI Dadi Hartanto di Dermaga Koarmada 3, Sorong, Papua Barat Apel gelar pasukan Satgas Operasi TNI merupakan wujud kesiapan operasi Wilayah Sorong dalam melaksanakan tugas operasi sekaligus sarana konsolidasi dan memastikan kondisi pasukan peserta alutsista yang digunakan maupun kelengkapan perorangan dalam keadaan siap dan baik Apel ini terdiri dari Koarmada 3, Lantamal 14 Sorong, Pas Martiga dengan sejumlah alutsista antara lain KRI Tatihu 853, KRI Layaran 854, KRI Madidihang 855 dan KRI Albaqora 867 serta kendaraan tempur marinir Saya melihat kesiapan baik personil maupun alutsista yang dimiliki sehingga dengan semakin saya mengetahui apa kelebihan apa kekurangannya dengan kekurangannya tentunya saya bisa menyarankan kepada pemerintah di atas untuk bisa melangkapi bagi yang kelebihan yang kita pertahankan Gubernur Akademi Angkatan Laut terima kunjungan kerja dan Lantamal 5 Surabaya Gubernur Akademi Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marinir Nur Alam Syah menerima kunjungan kerja Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya Laksamana Pertama TNI Yosuryanto Hadi di Kesatrian AAL Bumi Moro Surabaya Kunjungan kerja ini dalam rangka mempererat tali silaturami dan meningkatkan kerjasama Lantamal 5 Surabaya dan Akademi Angkatan Laut sebagai Kawah Candra Dimuka Perwira TNI Angkatan Laut Dalam kesempatannya tersebut Gubernur AAL menyampaikan ucapan selamat kepada Laksamana Pertama TNI Yosuryo Nohadi atas jabatan barunya sebagai dan Lantamal 5 Surabaya dan berharap dapat lebih bersinergi dalam upaya pelaksanaan tugas Sivitas Akademi KSTL menerima sosialisasi PPMD TNI Angkatan Laut Sivitas Akademi Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut yang dipimpin Sekretaris Lembaga STTL Kolonel Laut Khusus Adi Bandono menerima sosialisasi perumahan pribadi melalui Dinas TNI Angkatan Laut dari Dinas Perawatan Personel Angkatan Laut yang dilaksanakan secara tatap muka dan secara virtual di Kampus STTAL Bumi Moro, Surabaya. Sosialisasi PPMD TNI Angkatan Laut ini merupakan kegiatan untuk memberikan informasi berkaitan dengan aspek legalitas untuk percepatan pelayanan akan perumahan pribadi melalui dinas. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh personel STTAL dapat memahami hak dan kewajiban terkait fungsi perawatan personel. Latihan halang rintang siswa Dikmata TNI Angkatan Laut, Saddiq II Makassar. Dalam rangka meningkatkan kemampuan fisik dan mental prajurit TNI Angkatan Laut, siswa pendidikan pertama tamtama prajurit karir TNI Angkatan Laut angkatan ke-41, tahun anggaran 2021 Satuan Pendidikan II Makassar, melaksanakan halang rintang di lapangan Yon 466, Paskas TNI Angkatan Udara Mandai, Sulawesi Selatan. Latihan halang rintang merupakan salah satu materi pelajaran untuk menunjang tugas pokok seorang prajurit agar memiliki kecakapan, keterampilan, serta fisik yang prima. Komandan Saddiq II Makassar, Kolonel Marinir Hendro Swito menjelaskan bahwa selama latihan para siswa Dikmata TNI Angkatan Laut, melewati beberapa jenis halang rintang, diantaranya gawang rendah, gawang tinggi, paritiga, bolok perimbangan datar, dinding rendah, dan juga dinding tinggi. Latihan Praktek Navigasi Bahari, Taruna Akademi Angkatan Laut Tingkat 1 Taruna Akademi Angkatan Laut Tingkat 1 Angkatan ke-69 Korps Pelaut Teknik Elektro dan Suplai berhasil menyelesaikan latihan Praktek Navigasi Bahari yang ditutup oleh Kepala Departemen Pelaut AL, Lekol Laut Pelaut Dodi Hermanto di Kesatrian AL, Bumi Moro, Surabaya. Menurut KDPL AL, LaTek Navigasi Bahari ini bertujuan untuk membekali para Taruna agar memiliki keterampilan dalam mengoperasikan peralatan navigasi dan juga bahari. Selama melaksanakan latihan, para Taruna menerima berbagai materi latihan, diantaranya cara membaca peta laut dan sandar kapal, serta prosedur menurunkan dan menaikan skoci. Komandan STTAL mengikuti kegiatan kuliah umum Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Avando Bastari bersama Civitas Akademi STTAL mengikuti kegiatan kuliah umum STTAL Postgraduate Study Public Lecture Asian Geopolitic Challenges to Distability and Security yang disampaikan oleh narasumber geopolitis governance and national security expert Jitendra Kumar Oja secara online di kampus STTAL Bumi Moro, Surabaya. Dalam kuliah umum ini dijelaskan bahwa pemerintah dan berbagai institusi akan diuji dengan berbagai tantangan terkait dengan tren global. Selain berita Nevinews hari ini, kita juga telah merangkum berita Nevinews dalam sebekan. Berikut informasinya untuk Anda. TNI Angkatan Laut bekerjasama dengan Nyayasan Mandan Metacaritas menggelar karya bakti dalam membantu pembangunan jembatan yang menghubungkan antara desa Subaya dan desa Tejakulah di Kabupaten Bangli, Bali. Untuk mengenang 40 hari gugurnya para pahlawan bangsa di medan penugasan atas musibah KRI Nanggala 402, TNI Angkatan Laut bekerjasama dengan Musika Studio Noah Band dan Paduan Suara Universitas Parahyangan menyanyikan lagu himne Wiratama Hiu Kencana. Pangkalan TNI Angkatan Laut Ketapang yang berada di bawah jajaran Lantamal 12 Pontianak melakukan evakuasi zenazah bersama tim Search and Rescue Kendawangan di alur sungai Kendawangan, Kalimantan Barat. TNI Angkatan Laut gagalkan penyelundupan puluhan ribu benur senilai miliaran rupiah. Ya Nevisen demikianlah seluruh rangkaian Nevi News hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan selalu ingat 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjahui kerumunan. Stay safe, fit and healthy. Saya Uli beserta kru redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya Indonesia Maju, Jalaswefa Jaya Mahe, justru di laut kita saja. Terima kasih dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.